Jemaah Tuhan, mari kita berdoa. Bapak bersyukur untuk puji-pujian yang kami boleh panjatkan kepadamu sebagai satu tanda tekat kami ya Bapak untuk setia mengikut Engkau. Tapi bagaimana kami bisa setia ya Bapak kalau Engkau tidak menyertai kami. Karena itu topanglah kami, tolonglah kami supaya kami menjadi kuat di dalam iman kami. Bapak karena itulah pimpin ketika kami mendengar firmanmu, membaca firmanmu, kami sungguh-sungguh membuka hati pikiran kami, bahkan telinga kami ya Bapak untuk mendengarnya dengan baik. Sehingga dengan demikian kami memahami dan diberi kemampuan untuk melakukannya oleh pertolongan roh kudus dalam diri kami. Terima kasih kau sertai hambamu juga ya Bapak menyampaikan kepada umatmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersama-sama akan membaca ayat Alkitab dua bagian, Lukas 18 ayat 7 dan 8, kemudian 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Lukas 18 ayat 7 dan 8, firman Tuhan berbunyi demikian. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka menghianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiria mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Demikian firman Tuhan berbagia kita yang selalu membaca, merenungkan, dan melakukannya. Saudara ayat yang saya ambil sebetulnya di Lukas 18 ayat 8b. Jadi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saya ganti, saudara. Bukan pengertian mengganti firman, saudara. Kalau di bumi dalam arti yang luas, saudara. Tentu dunia ini tidak percaya kepada Yesus. Kita lebih secara spesifik, adakah didapatkan iman di gerejanya? Bahkan lebih khusus lagi di tempat kita. Adakah didapatkan iman di GKI Surabaya? Kalau Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Saudara Alkitab menuliskan permulaan langit dan bumi yang adalah karya ciptaan Allah. Itu ada di kitab kejadian. Lalu di kitab wahyu, bagaimana Tuhan mengungkapkan kepada Rasul Yohanes mengenai langit dan bumi yang akan dihakimi dan dimusnahkan oleh Tuhan. Jadi, permulaan langit dan bumi dicatat di kitab kejadian dan akhir langit dan bumi dicatat di dalam kitab wahyu. Namun tidak sampai di situ saja. Tapi bagaimana setelah langit dan bumi yang lama ini dihancurkan dalam penghakiman Tuhan, maka langit dan bumi yang baru dibentuk oleh Tuhan sebagai wujud keselamatan bagi umat Tuhan. Itu juga tercantum di dalam kitab wahyu pasal-pasal terakhir. Jadi, sejuruh kalau kita melihat catatan Alkitab, saudara dan saya harus tahu bahwa hidup di dunia ini bukan tempat kita. Apa yang kita bisa miliki di dunia ini, kita tidak akan bawa ke surga. Apa yang kita miliki di dunia ini, tidak akan ada di langit dan bumi yang baru. Tidak ada. Karena itu, sejuruh, ajaran Alkitab harus membentuk pola pikir dalam diri kita. Sekaligus, ajaran Alkitab harus menuntun hati kita dengan moralitas dan etika. Untuk menjadi pembeda, inilah bedanya orang Kristen dengan orang dunia. Tuhan Yesus dalam kotbah di bukit menyatakan, Kamulah garam dunia, Kamulah terang dunia. Jadi, sejuruh ketika Tuhan Yesus mengatakan itu, berarti saudara dan saya itu mendapatkan satu julukan, mendapatkan suatu posisi di mana saudara dan saya harus menjadi kesaksian bagi dunia. Tapi sekaligus, Tuhan juga mengatakan, jikalau garam itu tidak asin lagi, dengan apakah ia diasinkan? Selain dibuang dan diinjak-injak. Lalu, jikalau terangmu itu tidak bercahaya lagi, betapa gelapnya kegelapan itu. Berarti, saudara dan saya harus waspada dalam kehidupan di dunia ini. Termasuk waspada dengan iman kita, waspada dengan pola pikir kita, waspada dengan hati kita. Saudara yang dikasih Tuhan, kan itulah kalau Tuhan berkata seperti, di ayat ini, Lukas 18 ayat 8b, jika aku datang, kalau Tuhan mengatakan itu, jika aku datang, adakah aku mendapati iman di dalam dirimu? Adakah iman di GKI Surabaya? Adakah iman di gerejanya? Adakah iman di bumi ini? Saudara, ini tema yang menggentarkan hati saya. Saya pada waktu menyusun tema-tema tahun ini, saya coba terus berpikir, terus merenungkan bagaimana, bagaimana saudara, nantinya gereja dalam satu tahun ini memahami prinsip-prinsip yang penting. termasuk pada waktu saya menemukan ayat ini, saya teringat kembali, kalau Tuhan datang kembali, adakah didapatkan iman di gerejanya? Saudara, bagaimana kita tahu bahwa kita orang beriman, bahwa kita adalah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan di dalam pasal 18 ayat 1 sampai 8 ini, perumpamaan mengenai seorang janda, seorang perempuan, yang apa? Yang selalu, ya seorang janda yang selalu datang kepada hakim, hakimnya pun disebut hakim yang jahat, hakim yang tidak takut akan Tuhan, hakim yang lalim, ayat yang ke-6 disebutkan di situ. Hakim yang berpikir keadilan ada di tangannya, dia berhak menghakimi siapapun menurut keinginannya. Tapi ada seorang janda miskin selalu datang ke hakim itu minta dibela hak-haknya. Memang Tuhan Yesus tidak menceritakan permasalahan perempuan ini apa, tapi ini sebagai satu perumpamaan, perumpamaan saja, sehingga kita tidak perlu tahu masalahnya apa. Tapi kita tahu sudah di dunia sekarang pun kita tahu, kalau kita menghadap ke masalah peradilan, apalagi orang miskin pasti akan dinyatakan bersalah. Ya kan? Banyak sekali pengadilan-pengadilan tidak adil. Apalagi ini janda miskin, hakimnya lalim lagi. Waduh, sulit sekali untuk mendapatkan keadilan. Tapi janda itu tanpa henti-henti, tanpa henti-henti. Akhirnya hakim yang lalim itu satu ketika timbul pikiran warasnya. Jadi sebelumnya pikiran gendengnya. Tapi tiba-tiba muncul pikiran warasnya. Janda ini merepotkan saya. Bisa-bisa satu kali akan merepotkan saya ini. Walaupun saya tidak tahu. Ini bisa jatuhin saya. Sudahlah daripada dia merepotkan saya. Saya menangkan saja perkaranya. Sebenarnya perumpamaan ini oleh Tuhan Yesus Kristus dipakai untuk mengingatkan kepada saudara dan saya untuk memiliki spiritualitas yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bahwa kita selalu hidup dibenarkan oleh Tuhan. Ini poin pertama. Selalu hidup dibenarkan oleh Tuhan. Apa itu dibenarkan oleh Tuhan? Iman kita. Iman kita. Iman kepada Yesus. Iman sejati menggerakkan kita untuk datang kepada Yesus. Iman sejati membuat kita tidak jemuh-jemuh datang kepada Yesus. Karena iman sejati mengakui kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Ya. Dan bahkan pertolongan Tuhan pemeliharaan Tuhan karena itu disebutkan apakah Tuhan akan mengulur-ngulur waktu tidak menolongnya? Jadi sejati iman sejati itu betul-betul sadar hanya Tuhan yang bisa menolong kita. hanya Tuhan yang mengatur hidup kita. Hanya Tuhan yang memberi pertolongan kepada kita. Dan iman sejati membuat kita sadar hanya Allah mengetahui secara sempurna yang terbaik untuk saudara dan saya. Yang terbaik. Itu iman sejati. Yang terbaiknya itu bukan menurut saya. bukan. Saudara minta bisa beli mobil terbagus. Lalu tidak lama kemudian berapa bulan kemudian saudara bisa beli mobil bagus. Maka saudara wah ini kendak Tuhan karena yang terbaik. Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu itu yang terbaik dari Tuhan. Itu terbaik bagimu. Tapi yang terbaik bagi Tuhan itu apa? Sekalipun dikasih kesulitan engkau tetap menganggap itu yang terbaik. Kita ini egois. Kita selalu ingin yang terbaik menurut kita. Tapi kita apakah kita punya kesadaran kita harus selalu menempatkan memikirkan Tuhan inikah yang terbaik bagiku menurut engkau. Bukan menurut saya. Kayak itu ayub berkata kepada istrinya apakah engkau hanya selalu memikirkan mau yang terbaik untuk dirimu? Karena istrinya mengatakan mengapa engkau masih demikian? Kutukilah alamu. Kurang ajar juga istrinya bukannya memberikan dukungan kepada ayub suaminya tapi malah sangkalah Tuhan kutukilah Tuhan. Hanya ayub mengatakan apakah engkau selalu hanya memikiran yang terbaik untuk diri kita sendiri? Ayub tidak berdosa dengan kata-katanya. Jadi hidup dibenarkan oleh Tuhan menyadarkan kita kita juga tidak perlu membalas kejahatan orang lain. Pembalasan ada di pihak Tuhan dan Tuhan yang paling tahu cara membalasnya. Karena Tuhan dalam kotbah di bukit pun mengatakan kalau orang musuh menampar pipi kirimu kasih pipi kananmu. Kalau orang musuh minta berjalan satu mil kau berjalan dua mil. Prinsip Kristen bukan membalas tapi menyerahkan pembalasan kepada Tuhan. Karena pembalasan Tuhan itu pasti terukur pasti tepat sedangkan pembalasan kita pasti lebih disertai dengan kemarahan egoisme kita. Betul kan? Ya. Kayak itu sesudah waktu kami dulu mendidik anak kami ketika kami marah kami berusaha untuk menahan kemarahan dan minta Tuhan yang menolong. Supaya apa? apa yang kami lakukan dengan kemarahan kami kepada anak kami tidak melampaui kekuatan anak kami. Saudara kalau dapat anak yang nakal sekali sudah dikasih tahu berulang kali tetap apa namanya nakal melawan kalau saudara menggunakan rotan saudara marah hati-hati hati-hati kalau bisa cari pantatnya di situ dengan pukulan yang tidak terlalu kencang saja itu sudah pedes tapi kalau saudara pukulnya kencang kasihan dia apalagi di bagian kaki wah nanti tulangnya ada apa-apa saudara yang berbahaya jangan karena pembalasan kita itu biasanya lebih kejam dari apa namanya sakit hati yang kita dapatkan biasanya begitu tapi beda dengan Tuhan karena dia maha adil dia maha tahu dia maha benar dia tahu secara persis semuanya berikan kepada Tuhan sebab itulah iman yang sungguh-sungguh akan menggerakkan kita akan memberikan apa namanya kekuatan akan memberikan suatu semangat menggerakkan kita saya berikan contoh kepercayaan atau keyakinan itu bisa memiliki kekuatan menggerakkan contoh yang pertama tahun 1943 itu di Jerman di stadion olimpiade di kota Munich itu stadion olimpiade yang terbesar di dunia pada waktu itu digunakan oleh Hitler mengumpulkan sekitar 100 ribu pemuda pemudi memakai kemeja coklat memenuhi stadion itu dan mereka membentuk suatu konfigurasi Hitler kami milikmu dalam bahasa Jerman saya tidak tahu bahasa Jermannya tapi di terjemahnya gitu Hitler kami milikmu 100 ribu muda mudi itu dengan fanatik berdiri di belak melihat di podium di mimbar seorang manusia yang bicara dengan menggelegar dari mikrofonnya di stadion itu itu baru Hitler manusia biasa yang kedua sekelompok mahasiswa mahasiswi di Tiongkok sekelompok kaum muda mudi berjanji oleh satu pernyataan dan sekaligus ajaran dari komunisme buku merah kecil mereka berjanji untuk menghafal mereka berjanji untuk mengingat mereka berjanji untuk mengamalkan filsafat komunisme itu yang berjudul The Sayings of Chairman yang membangkitkan revolusi kebudayaan di Tiongkok tahun 1900-an pada waktu itu dan sampai sekarang membuat satu miliar lebih orang di sana di bawah pemerintahan komunisme saudara kepercayaan kepada Hitler kepercayaan kepada komunisme bisa membangkitkan semangat yang begitu luar biasa apakah kepercayaan Yesus lebih kurang dari mereka apakah kepercayaan sang anak Allah yang menjadi manusia dengan karyanya yang begitu luar biasa tidak membuat saudara dan saya bersemangat untuk mengikut Tuhan saudara kotbah saya di 17 September percaya kepada Yesus saya ngatakan kepada saudara kok gampang amat ada orang yang percaya kepada Yesus masuk surga kok gampang amat tapi ternyata buktinya tidak seluruh dunia berpercaya kepada Yesus kalau percaya kepada Yesus itu gampang mengapa seluruh dunia tidak mau mengikut Yesus mengapa Eropa mengapa Amerika Utara mengapa Australia yang dulunya dikatakan kekrisenan perlahan-lahan meninggalkan Tuhan selain ada ajaran-ajaran sesat teologi liberalisme yang tidak percaya Alkitab adalah firman Tuhan yang tidak percaya Yesus adalah juru selamat satu-satunya yang tidak percaya karya pengoboran Tuhan Yesus yang ditambah lagi dengan pola hidup yang duniawi yang ditegakkan lewat hak asasi manusia orang tidak boleh mengatur hidup saya saya punya hak agama juga tidak bisa mengatur hidup saya disitulah kekrisenan hilang post-Kristian era di negara-negara barat saudara ini kasih oleh Tuhan bagaimana janda ini terus meminta haknya terus meminta haknya hakim yang lalim kalau saudara saya memiliki iman yang sejati iman yang benar di hadapan Tuhan kita akan tidak jemu-jemu terus berdua terus berdua terus memohon kepada Tuhan karena Tuhan yang berdaulat mengatur hidup kita kalau dari diri kita sendiri tidak kuat tidak kuat seperti kepada Petrus Tuhan Yesus katakan Petrus Petrus Iblis ingin menampi imanmu tapi aku berdoa supaya imanmu tidak gugur jadi kalau tidak ada pemeliharaan Tuhan kita ini semua lenyap tidak mungkin setia karena itulah kepada Elia yang tadinya hebat berperang melawan nabi-nabi Baal perang one by one tunjukkan kuasamu apakah Baalmu bisa menurunkan api dari langit lalu Elia dengan gagah berani siram dengan air sampai penuh sampai ada parit-paritnya pun penuh dengan air air kan lawannya api saudara mau menyulut api kalau masih ada airnya kertas ini misalnya sudah dikasih air saudara mau sulut api tidak akan terbakar tapi ini dipenuhi waduh nyata betul-betul tapi setelah itu Isabel bersumpah pokoknya aku harus bunuh nabi Elia langsung Elia ciut lari takut minta mati hanya Tuhan menghibur menguatkan Elia ayo makan cepat makan berpuasanya karena berpuasanya bukan karena sungguh-sungguh tapi hanya karena apa takut sama Isabel makan pergi ke gunung perjalanan 40 hari nanti kamu tidak kuat makan setelah di gunung kalau tidak salah gunung Horeb atau apa hanya Tuhan menampakkan diri kepada Elia dan Tuhan menguatkan Elia hanya aku sendirian Tuhan hanya aku sendirian aku masih meninggalkan 7 ribu orang yang setia kepadaku dan tidak menyembah Baal jadi hanya Tuhan yang tahu siapa yang sungguh-sungguh beriman sejati Elia jangan bangga diri Elia jangan ngomong hanya saya yang sejati yang percaya kepada Tuhan yang mengikut Tuhan tidak masih ada 7 ribu orang yang setia kepadaku dan Elia sendiri takut sama Isabel imannya juga tidak kuat saudara kekuatan hanya dari Tuhan saudara hidup saudara pun dan saya sama tubuh kita pun kekuatan bukan dari kita tambah umur tambah umur tubuh makin lemah gak makin lemah kalaupun kelihatan kuat karena apa minum vitamin tambah minum sarang burung tambah minum ginseng betul kan coba saudara gak minum itu semua loyo tidak makan madu tidak makan apa loyo kata siapa saya punya kekuatan kata siapa dan saudara saya harus selalu bergantung kepada dia tidak ada yang lain jangan sandar sama saya juga saya manusia biasa seperti saudara kalau saya membuat saudara bergantung kepada saya saya berdosa sekali pada Tuhan tidak saya tidak akan mau saudara harus kembali kepada Tuhan seperti saya kembali kepada Tuhan tidak ada yang lain setia dalam bahasa Alkitab itu faithfulness bahasa Inggrisnya tapi dalam bahasa Mandarin ini juga sama dari pisteo menjadi pistis iman dan menjadi pisteosness jadi setia itu berkenaan dengan iman tidak ada itu setia itu dengan diri sendiri tidak ada jadi kalau saudara datang ke gereja karena diri sendiri bukan karena iman itu bukan setia itu bukan setia kalau saudara datang ke gereja karena panggilan Tuhan karena percaya saya memang mau beribadah kepada Tuhan itu namanya setia tapi kalau saudara datang ke gereja karena saya dipanggil si A karena ada teman saya si B itu bukan setia itu ikut teman itu bukan ikut Yesus ini yang pertama yang kedua selalu hidup diperkenan Allah saudara di dalam 2 Timotius diungkapkan dengan jelas saudara sekali lagi kalau Tuhan datang didapatikah iman di bumi ini kalau kita bertanya kembali kalau Tuhan datang akan didapatkan iman di dalam diri kita khusus ke gereja kita akan didapatkan iman di GKI Surabaya saya tidak tahu kalau Tuhan datang kembali misalnya minggu depan misalnya berapa orang yang betul-betul setia di GKI Surabaya saya tidak tahu hanya Tuhan yang tahu Surabaya ingatkan saya kepada seminar akhir zaman yang beberapa waktu lalu kita adakan kan itu waktu saya mengadakan seminar atau apapun saya sudah pikirkan semuanya berkenaan juga dengan tema-tema kotbah pasti tapi tidak tahu saudara betul-betul mencernanya apa tidak atau semuanya sambil lewat saya tidak tahu tapi kalau ternyata saudara hanya sambil lewat saya tidak tahu lagi harus ngomong apa zaman akhir atau akhir zaman tapi kotbah Tuhan Yesus mengenai akhir zaman atau zaman akhir matius 24 jelas sebelum sebelum datang waktunya akan muncul nabi-nabi palsu muncul rasul-rasul palsu bahkan mesias mesias palsu dan mereka mengadakan mujizat mujizat atas 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 nama Tuhan lagi jadi saudara jangan mengatakan semuanya yang atas nama Tuhan terus terjadi mujizat ini betul dari Tuhan belum tentu karena ajaran akitab yang ngomong bukan saya harus rasul Yohanes katakan selidikilah setiap roh karena tidak semua roh berasal dari Tuhan itu tercantum dalam surat 1 Yohanes pasal 3 atau pasal 4 jadi saudara orang-orang waduh kalau ada orang-orang datang wah disana ada kesembuhan disana ada kesembuhan oh disitu bisa ngomongin tentang masa depan saudara gak usah datang apalagi youtube-youtube banyak sekali waduh nonton saya kadang-kadang lihat ini aduh geleng-geleng kepala betullah perkataan Tuhan Tuhan menabur firman tapi setan juga menabur benih-benih gandum eh benih-benih ilalang benih-benih musuh Tuhan menabur benih-benih gandum tapi setan menabur benih-benih ilalang dan gandum dan ilang-ilang itu tumbuh bersama di ladang Tuhan eh penuai-penuai Tuhan kami sabit saja buang semua itu yang ilalang jangan kalau kamu mencabut ilalang pasti gandumnya akan tercabut saudara kalau saudara mempelajari ilmu tumbuhan tanaman liar akarnya lebih kuat daripada tanaman yang benar gandum sama ilalang kalau betul-betul ditanam bersama ketika ilalangnya dicabut gandumnya pasti tercabut saudara lihat juga pohon-pohon di pinggir jalan yang isinya rumput liar rumput rial sama rumput yang kita tanam rumput apa ya rumput liar lebih kuat dan kari-kari saudara yang liar tanpa disirami tetap hidup betul kan beda dengan tanaman hiasan gak disirem satu hari dua hari cepat layu betul kan sebetulnya dari dunia ini sudah banyak belajar kayak itulah orang menjadi orang Kristen benar itu sulit sekali kayak itulah kita perlu hidup di perkenan Tuhan kita harus punya komitmen untuk terus hidup untuk Tuhan supaya kita tahan uji iman itu harus dengan pertobatan banyak orang sekarang menawarkan iman-iman percaya Yesus masuk surga percaya Yesus masuk surga percaya Yesus dapat apa namanya kemakmuran percaya Yesus dapat kesembuhan percaya Yesus kesehatan waduh enak sekali tapi ternyata rumah sakit masih tetap banyak orang sakit masih tetap banyak yang mati juga masih banyak kenapa kita tidak sadar selalu hanya mikirnya itu tapi kita tidak mengoreksi diri apakah aku tahan uji menghadapi ini semua itulah Paulus katakan yang tahan uji bukan yang dipuji manusia tetapi yang dipuji Tuhan itu yang tahan uji karena pujian Tuhan pasti paling benar percaya Yesus berarti betul-betul pertobatan ada sehingga kita hidup berkenang kepada Tuhan tinggalkan hal-hal duniawi kata-kata dalam 2 Timutus 3 ayat 1-5 itu ngeri cinta uang mikirkan diri sendiri suka memfitnah tidak tahu berterima kasih melawan orang tua tidak suka agama dan seterusnya dan seterusnya hawa nafsu yang lebih dipentingkan sekarang banyak kebaktian inginnya senang-senang happy-happy wah rasanya Tuhan menghampiri saya menghampiri saya tapi tetap hidup dalam dosa itu tidak ada di dalam ajaran Alkitab tidak ada iman harus ada pertobatan pertobatan itu betul-betul turning to God 180 derajat menghadap Tuhan ikut Tuhan saudara yang dikasih oleh Tuhan karena itulah percaya Yesus bukan di plus-plus percaya Yesus tapi juga percaya tahayul percaya Yesus percaya ramalan percaya Yesus percaya suhu percaya Yesus percaya dukun tidak ada itu dalam ajaran Alkitab percaya Tuhan percaya Tuhan 100% tidak ada tambahan yang lain kita harus tinggalkan semua keduniawian dengan segala kelicikannya hidup berkenan kepada Tuhan dan menjadi orang Kristen yang selalu mencari perkenanan Tuhan bukan mengasihani diri bukan mengasihi diri sendiri kekristianan mula-mula sudah tidak pernah mengasihi diri mereka ikut Yesus mereka mendengarkan ajaran rasul-rasul mereka coba taati firman Tuhan mereka dikejar-kejar mereka dianiaya mereka ditangkap mereka tidak boleh berdagang sembarangan karena mereka orang Kristen bagi Kaisar Romawi orang Kristen itu disebut kafir itu ada apa namanya tulisan-tulisan zaman dulu ada satu Kaisar namanya Dioklenes Dioklenes ini si kafir-kafir itu menunjuk menunjuk kepada Kristen sesudah tapi mereka walaupun dikejar-kejar mereka aduh kasihannya jadi orang Kristen dikejar-kejar aduh kasihannya jadi Kristen dibawa pembantaian aduh jadi Kristen pasti mati ya aduh jadi Kristen kasihan tidak mereka tidak pernah mengasihani diri mereka tetap melayani Tuhan mereka sebisa mungkin berfaedah bagi Tuhan dalam kehidupan di dunia ini karena itu sampai pada waktu wabah-wabah orang Kristen yang banyak menolong orang yang terkena wabah ya susira bukan berarti kalau nanti ada wabah lagi selalu nolong-nolong sampai sembarangan juga bukan pengertian itu karena sekarang sudah berbeda jamannya tapi artinya susira bahwa kita harus melakukan sesuatu yang betul-betul tetap memancarkan terang Tuhan di dalam dunia ini Paulus katakan jangan serupa dengan dunia ini tapi berubahlah oleh pembaruan budimu seorang analis bernama David Barrett dan Todd Johnson ini dua orang ahli analis mereka mencoba untuk menyelidiki dan melihat berapa banyak literatur-literatur kekrisenan yang telah tersebar di barat dan di dunia tahun 2009 2009 jadi memang kira-kira 14 tahun yang lalu secara global buku-buku tentang Kristen sudah beredar terbit sekitar 6,6 juta buku Alkitab yang diedarkan di barat sekitar 83 juta Alkitab ini belum termasuk Alkitab yang menyebar di seluruh dunia 1,67 miliar Alkitab dicetak dan disebarkan ditambah 200 miliar jam menyampaikan Injil 200 miliar jam televisi radio ya CD VCD ya semua ya kalau ditambah dengan sekarang sudah tambah Youtube tim TikTok dan sebagainya sudah tidak tahu lagi tapi sudah yang benar sama yang salah dicampur baru ya tidak tahu lagi kalau dihitung di dunia barat sudah betul-betul mendapatkan kelimpahan bahkan di seluruh dunia yang begitu luas oleh Injil setiap orang mendapatkan kesempatan mendengar Injil 209 kali kesempatan tapi apakah seluruh dunia percaya Yesus tidak apakah seluruh dunia mau percaya Yesus mengikut Yesus tidak betapa malunya sudah barat yang dulunya kekristenan tapi semua sudah post-Christian era era Kristen sudah lewat di barat kalau kita mendengar berita-berita gereja ditutup setiap hari ada yang ditutup karena sudah tidak ada lagi yang beribadah kita di timur masih bersyukur tapi hati-hati apakah juga akan datang waktunya di timur terjadi saudara yang dikasih Tuhan mari kita waspada mari kita selalu dekat dengan Tuhan dan memohon Tuhan kalau saya sendiri tidak mungkin mampu tolong saya Tuhan supaya saya terus bisa beriman setia kepadamu pegang tanganku Tuhan jadi bukan sekedar saya pegang tangan Yesus tapi tangan Yesus yang memegang saya itu lebih kuat dibandingkan tangan kita yang memegang Yesus itulah selalu berharap membuat kita menjadi orang Kristen yang rendah hati orang Kristen yang betul-betul bertobat tingkah laku kita berubah tutur kata kita berubah pola pikir kita berubah motivasi hati kita hanya untuk Tuhan tidak ada yang lain itulah namanya iman kepada Tuhan mari kita berdoa Bapak berkatilah firmanmu yang telah kami dengar suara manusia berhenti tetapi biarlah suara Tuhan terus berbicara kepada setiap kami tolonglah Bapak umatmu gereja GKI Surabaya khususnya jemaatmu supaya sungguh-sungguh ya Bapak kau bekerja dalam hati setiap susura kami yang sudah mendengar firmanmu ini jangan tinggalkan salah satu dari kami tapi biarlah kau menjama satu demi satu susura kami Bapak supaya kami sungguh-sungguh mengoreksi diri kami apakah kami memiliki iman yang sejati dan ada pertobatan yang sejati dalam hidup kami supaya kami boleh setia kepadamu bukan karena kekuatan kami tapi karena pertolongan Tuhan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati